Intro Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang di channel Dedang Games Dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Let's go, let's go, let's go Di video hari ini gue ingin membahas Kalau kartu Evenly itu jelek banget ya Sebenernya buat nge-counter Yubel Lebih tepatnya ada kartu yang lebih bagus teman-teman Dan gue membeberkan alesannya dulu kepada kalian Kenapa Evenly jelek untuk melawan Yubel ya kan Yuk let's go, kita percepat aja dulu Ya intinya disini gue sebagai pengguna Yubel ya teman-teman Ya full combo dulu pake Yubel So whatever, kita percepat aja Karena membosankan ya kan Tor Peng Ya ambil Nightmare Pain Pain aktifin Yup Guru Somgrave Gua rekaman ini pagi-pagi Waduh teman-teman Jam 3.42 sial Karena sempetnya cuma segini doang Waktu jam-jam segini doang Ya set Yama seperti biasa Ambil Sharfara Yuk Grave Skormer Special summon Yubel Spirit of Yubel Ya hancurin pake Sharfara Ya spirit of Yubel ke trigger Kita bikin Soul of Rage Ya set Kita ke Apolousa Boom Kita prosperity banish 3 Dapet Ash Blossom Ya Oke Disini disruptionnya banyak banget ya teman-teman Phantom of Yubel Satu Apolousa Dua Tiga Terus Trapnya Unchain Empat Ya kan Trapnya Unchain Empat Terus Ash Blossom Lima Lima tuh Si Si Guguk Biru Si Soul of Rage Enem Enem itu Dia Satu Nyolong monster lawan ya teman-teman ya Monster yang Milik lawan Yang terspesial summon Kita colong Enem Itu Itu Itungannya udah Udah enam tuh teman-teman Plus SP Little Knight Yang akan Menjadi target si Soul of Rage Atau si Nightmare Unicorn Kalau kalian bawa unicorn Ya kan Jadi tujuh Tujuh disruption bro Tujuh disruption bro Ya Dan disini lawan kita Langsung ke battle phase Langsung ke Evently Match Ya Ya Evently Match Hanya menyingkirkan Satu disruption doang Satu Dua That's it Percayalah Cuma menyingkirkan Dua disruption doang Teman-teman Sisanya Ya Ya Gue Gue perlihatkan dulu Kalau kalian Full combo Yubel Terus kena Evently Match Kalian Pakai Escape of the Unchained Spesifik Hancurkan Soul of Rage nya Teman-teman Dan Phantom of Yubel Dalam kasus ini Supaya Phantom of Yubel nya Bisa di Recycle lagi kan Pakai Nightmare Throne Siapa tau Dapet ya kan Ya Sisakan Apollosanya Teman-teman Gar Atau Kalau Kalian punya Maxi di tangan Kalau kalian punya Maxi di tangan nih Kalian aktifin Maxi Siapa tau Dia bakal Call by the Grave Ya kan Jadi lumayan Kartu yang Kalian sisakan Bisa Dua Jadi Apollosa Plus Phantom of Yubel Ya kan Kalau dia pake Call by So Ya Kalau kalian pake Evently Match Pertama Kerugiannya Disruption Pengguna Yubel Pengguna Yubel Ya tetep Satu Dua 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 Apollosa Plus Plus Soul of Rage Tiga Plus SP Little Night Empat Still empat Dalam kasus ini Plus S Blossom Jadi lima Cuma dua doang Yang tersingkir Teman-teman Jadi ya Dan battle phase Kalian hilang Dan kalian akan Ter-OTK Karena pilotnya Gue ya kan Akan ter-OTK Ya Sayang sekali Sebenernya Menurut gue ya Teman-teman Lebih bagus Bawa Bestial Atau Diddy Crow Atau Shifter Ataupun yang lain lah Gitu Daripada Bawa Bawa Evenly Match Kan Karena lawan Di permetaan sekarang Ya teman-teman Lawan Voiceless Voice Si School Guardiannya Bisa itu Gitu loh Bisa Bisa Negate Kecuali lawan Rescue Ace Doang ya Di permetaan sekarang Yang bagus Karena Snake Eyes Yang Pure Gone Praktis Yang Fire King Mungkin Iya Kalau yang Fire King Tapi biasanya Fire King Miskin and bored Anjir Monsternya cuma satu Biasanya But it's okay We still winning My brother Despite getting Even lead It doesn't matter Bang Ya Dan ya Kartu Di tangan gue Masih ada Buat starter Ngedraw Nightmare Pain Surrender Karena memang gitu Teman-teman Dan ya Gitu aja Teman-teman Dari gue Makasih buat Yang udah nonton Sampai selama ini Sampai sejauh ini Makasih banyak Thank you Kalian orang kuat Makasih banyak juga Buat yang udah Bantu like Share dan subscribe Makasih banyak teman-teman Kita berjumpa lagi Di video-video Di video-video Atau di stream-stream Yang berikutnya Teman-teman Bye-bye brother Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you